Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan roh kudus. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Rohal Kudus, kami kembali datang menghampirakan kekudusanmu dengan kerendahan hati. Kami meminta Tuhan memberikan kami ketenangan hati, ketenangan pikiran, dalam merespon akan firmanmu yang adalah suara Tuhan isi hatimu yang dapat kau uraikan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami dan juga berikanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan terima kasih hamba yang Allah percayakan, Tuhan lengkapi hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, kosa kata, dan tutur kalimat yang baik dan benar. Sehingga jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan. Makasih Bapak, ini doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ayub, fasal 42, ayatnya yang ke-10 mengatakan kepada kita, Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pemirsa yang diberkati Tuhan dari pembacaan firman Tuhan diberikan tema untuk kita ada dalam satu perlindungan hidup yang dipulihkan. Sudahkah kita menyerahkan kehidupan kita seluruh tubuh juwaroh di hadapan Allah untuk Tuhan pulihkan? Mengapa kita harus meminta pemulihan di hadapan Tuhan? Adakah di antara kita sebagai pemirsa, bahkan hamba sendiri yang Tuhan percayakan untuk mau menyatakan isi hatinya suara Tuhan? Untuk kita menyadari bahwa sudahkah dan sampai sejauh mana saya sebagai anak-anak Tuhan yang telah meresponi suara Tuhan, isi hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, takut kepada Tuhan, dan hidup tekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan juga kehidupan yang menjaga kekudusan. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Dari tema pembacaan firman Tuhan, hidup yang dipulihkan, kita melihat keadaan Ayub sendiri. Ayub dengan perjalanan kehidupan yang dengan pergumulan yang cukup berat. Ketika ia ada dalam suatu proses-proses pemulihan, ia telah memiliki adanya teman-teman yang telah datang mendekati dengan dia dalam suatu percakapan dan hubungan yang kembali kepada Allah. Karena mereka melihat ketekunan dan imannya Ayub kepada Tuhan. Tetapi teman-teman dari Ayub, mereka telah mengecewakan hati Tuhan. Beda dengan Ayub. Ayub yang walaupun dalam pergumulan, ia tetap tekun. Walaupun ia agak kecewa kepada Tuhan. Tetapi tidak mengurangi semangatnya, permohonannya, permintaannya di hadapan Tuhan untuk kemulihan yang akan Tuhan berikan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, teman-teman dari Ayub ini, dimana mereka sendiri telah mendengar suara Tuhan tentang murka Tuhan kepada mereka, teman-teman Ayub ini. Supaya mereka ini dapat pemulihan, mereka diarahkan untuk harus mereka datang kepada Ayub. Nanti Ayub sendiri yang akan membawa mereka di hadapan Tuhan, atas hikmat dan petunjuk Tuhan kepada Ayub. Maka Ayub membawa mereka hanya lewat doa. Ayub berdoa, menyerahkan teman-temannya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berikan pemulihan. Tuhan mendengar suara doa Ayub, permohonan Ayub dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan kesengguhannya, tanpa ada unsur-unsur dan kepentingan-kepentingan pribadi yang ada dalam kehidupan Ayub. Tetapi dengan kesengguhan Ayub, supaya Tuhan berikan pemulihan kepada teman-temannya, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pergumulan Ayub telah memberikan pemulihan kepada teman-temannya dan juga Tuhan telah memulihkan keadaan Ayub ketika atau setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Semua yang hilang dari kehidupan Ayub berdasarkan tantangan, cobaan, yang datang sedih berganti dengan kesakitan, yang cuk berat Ayub gemuli. Dengan proses waktu yang Tuhan bentuk dan melihat ketukunan Ayub, tapi Ayub tetap datang kepada Tuhan. Itulah suatu bukti iman yang murni, yang mengandalkan Tuhan dengan tanpa bimbang, tanpa ragu, tanpa putus asa. Maka, marilah kita datang kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius fasal 6 ayat 33, berarti kita mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Jangan kita memikirkan tentang harta duniawi, karena harta duniawi akan dimakan oleh karat dan lengat, dan kita tidak akan mendapati dan menikmati. Tetapi ketika kita mencari harta surgawi, itu tetap menjadi suatu harta keabadian, yang akan kita rasakan. Hidup dalam kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, sukacita, dan kesejahteraan. Sebagaimana Ayub yang Tuhan telah berikan, ia merasakan dengan dikembalikan semua apa yang telah hilang daripadanya, maka ia kembali diberikan dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Atas pemulihan yang Tuhan telah berikan kepada Ayub, bahkan juga kepada saya dan pemirsa sekalian, bukalah diri kita, hati kita ini di hadapan Tuhan, dan pandanglah dia, seberat apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, datang kepada dia dan meminta dan serahkan semua kekhawatiranmu. Maka ia akan sendiri dapat memberikan kelegaan bagi kita, ketika kita selalu datang dan mencari Tuhan. Jangan kita mengukur-ukur kehadiran kita di hadapan Tuhan, dan kita banyak mempertimbangkan, karena itu semuanya akan menjadi sia-sia. Dan tidak ada pemulihan yang akan kita rasakan, pemulihan secara jasmani dan secara rohani yang akan kita miliki, Tuhan berikan dalam hidup saya dan pemirsa seperti Tuhan berikan kepada Ayub dan teman-temannya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Rohal Kudus, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin dan tuntun kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut Tuhan, dan Tuhan pulihkan kami. Ketika kami menjadi umat-umat Tuhan, bahkan pemirsa, channel Klavos Sukacita, yang hidup ada di dalam kesalahan, keberdosaan, Bapak ampunkan salam dosa-dosa mereka, dan biarlah Tuhan pulihkan mereka, sadarkan mereka, dan alihkan melangkah mereka dalam jalan kebenaran. Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Rohal Kudus, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Adi.